Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman di video kali ini coba kita bahas saham sektor batubara lagi ya khususnya apakah tren kenaikan harga batubara harga komoditas batubara internasional ini akan berlanjut sampai akhir tahun ya Coba nanti kita cari informasinya misalnya seperti ini ada berita dan batubara melesat sepekan berkat India dan Eropa yaitu berita CNBC tanggal 12 November 2023 harga batubara terus merangkak naik didorong dengan hasil output industri di India yang meningkat dan negara Eropa yang akan meningkatkan penggunaan batubaranya karena di Eropa juga musim dingin ya temen kalau kita lihat dari grafiknya memang sudah mulai mantul ya di sekitar 129 semoga ini bisa lanjut sampai 140-an ya temen-temen ini kalau ditutup di 140 maka saham-saham sektor batubara ini bisa apa bisa naik ya temen-temen bisa ribon ya karena saham sektor batubara ini sudah beberapa waktu ini tertekan ya kemudian kebutuhan listrik ini di India yang meningkat ya di Eropa wilayah Eropa dapat membakar sekitar 185 juta ton karena berkurangnya impor gas Rusia ya kemudian Hai permintaan batubara tahunan pas ini berita yang cukup menarik ya teman-teman jadi kalau kita lihat di harga-harga komoditas juga Hai minyak naik ya minyak crude oil naik brand naik natural gas masih turun ya Hai jadi beberapa sentimen positif ya terhadap saham-saham sektor batubara ya Hai nah kalau kita lihat hari ini Adaro sempat menguat di lim 2510 kemudian turun sampai 2450 balik lagi ini menunjukkan support kuat Adaro di 2480 ya ini eh sulit ditembus ya teman-teman 2480 ya Hai kata kalau kita lihat ini dari wadah over ya jadi menarik ini Hai tos saham-saham sektor batubara kalau teman-teman masih apa punya average di atas ini teman-teman bisa mulai cicil beli ya untuk beberapa saham yang sentimennya positif ya kayak Adaro dalam waktu dekat September atau Januari kemudian disusul BSSR BSSR 170 ya ini sulit ditembus sempat di 3860 langsung balik lagi ya BSSR ini secara mingguan juga Hai masih di bawah ya harganya ya kemudian disusul Indy Indy ini ini walaupun Hai masih berpotensi melemah ya dia masih tertahan di support kuatnya di 1500 ya Hai tapi secara satu tahun masih turun tiga tahun nah ini Indy tiga tahun Hai eh kalau di 1500 tembus dia mengarah ke 1300 di Indy ini kalau naik-naik tinggi tapi kalau turun-turun ini banyak ini ini sangat fluktuatif ya temen-temen jadi Hai ini karakteristik Indy ya Hai halo halo apalagi TMG ya TMG kemarin sempat menguatkan asalah Oh belum ya masih di support kuat 24600 TMG PT BA w2340 ini kuat banget nih temen-temen kalau hari seminggu harga seminggu ini di pernah direndah di serib 2310 ya setelah itu 2340 itu mantel terus ya kalau ini sentimanya masih cukup lama ya sekitar bulan Mei atau Juni ya PT BA United Rector sempat naik di 23500 kemudian turun ya 2320 secara umum memang harga saham batubara itu sangat terpengaruh oleh eh apa sentimen global ya teman-teman jadi kalau komoditas batubaranya naik biasanya naik ya cuman karena sekarang komoditas batubaranya sedang turun kemudian laporan keuangannya juga kurang bagus akhirnya saham-saham sektor batubara ini terkoreksi ya Nah saat terkoreksi adalah saat yang tepat bagi teman-teman untuk menambah jumlah muatannya ya di sektor batubara itu ya sehingga ketika nanti bagi dividen maka saham-saham yang kita peroleh itu memberikan jumlah dividen yang cukup besar sebagai contoh misalnya kita punya BSSR di jumlah 100 lot misalnya ya maka kalau total dividennya itu Hai 20 persen maka ya berarti berapa ini 100 lot kali 3890 kali 100 Hai ya 38 juta 900 kali 20 persen maka kita dapat 7 juta 780 tapi kalau kita punya 200 lotnya ini teman-temannya 200 lot kali 3890 kali 100 ini kali 20 persen dah 15 juta dua kali lipatnya jadi presentasinya sama tetapi karena jumlah lotnya berbeda maka kita akan mendapatkan dividen yang jumlahnya lebih besar nah saham-saham sektor batubara ini memang sangat cocok untuk dividen investing ya dimana ketika kita dapat dividen maka eh dividennya kemudian kita belikan lagi saham yang sama ya misal saat saham itu turun ya karena setelah pembagian dividen kan biasanya sahamnya turun nah itu kita belikan lagi dividen sahamnya kemudian otomatis jumlah dividen yang kita peroleh berikutnya itu akan lebih besar ya karena jumlah lot kita itu pertambah jadi tidak tetap jadi ini salah satu strategi dividen investing ya dalam satu saham saja ya jadi kalau teman-teman menerapkan diversifikasi juga bisa tetapi dengan dividen investing di satu saham yang apa itu jauh lebih efektif ya teman-teman karena kalau saat pembagian dividen kemudian sahamnya turun kita beli lagi maka average harga rata-rata kita akan turun jumlah lot kita naik harga rata-rata kita turun sehingga potensi dividennya besar terus capital gainnya juga berpotensi bertambah ya karena otomatis average kita itu kan turun jadi itu ya saat-saat seperti ini mungkin strategi dividen investing tuh bisa kita terapkan ya teman-teman jadi ketika kita mungkin apa banyak saham-saham yang turun tapi kalau kita memegang saham yang turun dan membagikan dividennya cukup besar ya kita tenang-tenang saja lah santai ya kita tinggal tunggu aja nanti begitu dibagi dividen kita belikan lagi sahamnya di harga bawah secara kalau kita lihat eh apa ya berita global dan lain-lain kemungkinan harga batubara itu masih bisa bertahan di atas 100 dolar teman-teman sampai akhir tahun bahkan mungkin bisa tembus juga di 140 dolar ya kalau itu tembus 140 dolar otomatis harga saham sektor batubara ini akan naik Oke itu dulu teman-teman yang mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati